dipotong oleh Allah maktuh akhirnya tinggal tiga hari paba'da salah sati ayam setelah tiga hari pahuwa isbed kita berharap yang hadir disini tambah umur tambah umur yang semestinya ada janjian sama malaikat Israel malam hari ini Insyaallah pengambilan nyawanya dipending sampai pada waktu yang tidak bisa ditentukan yang semestinya malam hari ini umur 70 tahun mati saya doakan semoga tambah jadi 80 tahun yang 80 saya doakan semoga jadi 90 yang 90 Insyaallah jadi 100 yang 100 semoga jadi 110 terus kapan mati nih sampai Allah subhanahuwata'ala namanya sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu selalu kita sebut kita mau ngapain saja pasti kita mengucapkan Bismillahirrahmanir kita mau makan pasti mengucapkan kita mau minum selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setelah minum membaca Alhamdulillah di dalam Bismillahirrahmanirrahim disitu ada dua namanya Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari satu suku kata yaitu rohima arti daripada rohima itu adalah kasih sayang maka siapapun orang yang selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim akan tetapi dia tidak cinta dan kasih sayang kepada sesama maka dia adalah seorang muslim yang bukan sejati dia selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tapi sukanya malah berantem perang sama teman-temannya maka dia bukan sesungguhnya seorang muslim kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu hadis kudsi kalau kalian ingin mendapatkan rahmat dariku maka kamu harus kasih sayang sama saudara-saudara kamu kamu harus cinta sama saudara-saudara kamu kalau kamu ingin mendapatkan rahmatku maka kamu harus kasih sayang bersama dengan sesama Rasulullah SAW salu ala Muhammad pernah berkata kepada sohabatnya begini ya azhabi tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah kecuali orang-orang yang punya rasa kasih sayang Kemudian sahabat Nabi ada yang bilang Ya Rasulullah Kudulah Rahim Kami semua ini adalah orang-orang sahabatmu yang penuh dengan kasih sayang Kenapa panjenengan mengatakan layak kudul danah illa rahim Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Kecuali mereka-mereka yang punya rasa kasih sayang Kami ini semuanya saling kasih sayang Saling mencintai Kenapa kau sebutkan seperti itu ya Rasulullah Apa jawab Rasulullah Yang aku maksud kasih sayang Dimana seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Dia harus memiliki rasa kasih sayang Bukan hanya kasih sayang Antara satu suku Tidak hanya kasih sayang Antara satu daerah Tidak hanya kasih sayang Karena satu keluarga Bahkan tidak hanya kasih sayang Karena satu agama Tapi ayar hamana Mencintai berkasih sayang Semua makhluk Dia memberikan kasih sayangnya kepadanya Malam hari ini kita saksikan Yang dari Bugis Sayang kepada yang dari Jawa Ada yang dari Bugis Ada yang dari Bugis Ada yang dari Jawa Ada yang dari Madura Ada yang dari Madura Ada yang dari mana lagi ini Pak Giai Melayu Melayu ada Beda-beda suku Beda-beda latar belakang Tapi semuanya tetap Kasih sayang Maka saya yakin Seyakin-yakinnya Ini adalah bukti Bahwasannya Mereka Yang hadir disini Adalah hamba-hambanya Allah Yang siap untuk masuk Kedalam surganya Allah Malam hari ini Kalian sudah masuk Kedalam taman surganya Allah Malam hari ini Kita berada di taman surganya Allah Allah Telah memberikan satu kenikmatan yang luar biasa kepada kita Nikmat sehat Nikmat iman Nikmat islam Nikmat apalagi Kita bisa hadir di majlis pengajian Rasulullah Itu pernah mengatakan begini Ya ashabi Wahai para suhabatku Iza marakum birial din jannah Pertahun Ketika kalian melewati taman surganya Allah Maka masuklah kedalamnya Dan ramaikanlah taman surganya Allah Itu Kata sohabat Hei Taman surganya Allah Sudah buka cabang di dunia Sebelah mana Gak tahu Mungkin ada di tanah rangsang Kalau kau memang begitu Di desa mana Kemudian para sohabat bertanya kepada Rasulullah Kalu Apa itu yang pandai Dengan maksud Dengan taman surganya Allah Ya Rasulullah Kata Rasulullah Taman surganya Allah Adalah majlis-majlis fikir Sebagian ulama mengatakan Majlis fikir Itu adalah majlis Yang mana para jamaahnya berfikir kepada Allah Kebanyakan ulama ahli hadis Mengatakan majlis fikir Itu adalah majlis Majlis pengajian Yang di dalamnya Dibicarakan tentang syariatnya Allah Malam hari ini lengkap Malam hari ini lengkap Solawatannya ada Solawatannya sudah atau belum? Bikirnya ada Bikirnya sudah atau belum? Tahlilannya sudah atau belum? Sudah atau belum? Alhamdulillah Pengajiannya sudah atau belum? Kalau ada yang bilang sudah Itu saya pamit beneran ya Maka lengkap malam hari ini Pengajiannya ada Tahlilannya ada Kemudian pikirannya ada Solawatannya ada Yakin semuanya kita saat ini Berada di taman surganya Allah Orang usaha amin Wiskedadian Orang usaha bu Wiskedadian Ada di taman surganya Allah Insya Allah Kalau nanti kita masuk Di surganya Allah Kalau nanti kita akhirat Amin amin Ya Rabbal Amin Satu pertanyaan Untuk panjendengan semuanya Taman surganya Allah Enak atau Aum enak Taman surganya Allah Menikmat atau Menikmat Kalau kata orang kebiri Pak Bupati Kalau mau bikin Kata-kata untuk Membangetkan Itu gak usah pakai Tambahan banget Cukup diperpanjang Kata-katanya Alias diberi mat Bisa pakai mat Aumat lazim Sehingga kalau mau bilang Kecil-kecil banget Jadinya Tau Mencil Kalau mau bilang besar-besar banget Jadinya Bau besar Kalau mau bilang ganteng-ganteng banget Jadinya Gau manteng Kalau mau bilang ayu-ayu banget Jadinya Kalau bilang sui-sui banget Jadinya Taman surganya Allah Enak atau Aum enak Taman surganya Allah Nikmat Biasanya Taman surganya Allah Kalau memang nikmat Angini silir-silir Bagaimana Angini sumilir Bagaimana Bagaimana Ketis Angini sumilir Biasanya Yang datang itu apa Apa Ngantok Sepakat Cocok Menurut penelitian Yang saya lakukan Selama saya Mengisi pengajian Orang Kalau hadir Di majlis pengajian Pasti akan Mendapatkan Lima cobaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pengen tahu Lima ini apa Pengennya Pengen banget Atau pengen biasa aja Kalau pengen Bau banget Berarti kalian punya Dekeng yang dari pusat Yang pertama Mohon dihafalkan Cobaan Bagi orang-orang Yang ikut pengajian Siapa tahu Lima hal ini Nanti Masuk dalam Ujian Akhir semester Atau ujian Seleksi CPNS Kepulauan Meranti Yang pertama Adalah Sikile Jadi Geringgingen Paham Geringgingen Apa Kata Orang Tangsang Geringgingen Semutan Semutan Bahasa Indonesia Kalau Bahasanya Kepulauan Meranti Apa Geringgingen Apa Kesemutan Geringgingen Atau Kesemutan Geringgingen Geringgingen Alhamdulillah Yang nomor 2 Cobaan dari Allah Bagi orang-orang Yang ikut pengajian Adalah Boyo Bangkean 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 sering Diteko Alhamdulillah Saya melihat Ibu-ibu yang sebelah sana Bagi orang-orang yang ikut pengajian Bagi orang-orang yang ikut pengajian Alhamdulillah Alhamdulillah Yang ikut pengajian Yang ikut pengajian Yang ikut pengajian Yang ikut pengajian Ada yang sudah tidur Ada yang sudah tidur atau belum Coba yang sudah tidur Angkat tangan Alhamdulillah Nggak ada yang angkat tangan Berarti semuanya masih hidup Yang nomor 5 Pasti ada yang ngomong sendiri Ngomong Sakara BDW Singat Jika dirumok Nah Ini apa yang benar Tapi kororabuh Apapun yang terjadi Di majlis pengajian ini Saya tetap Kusnugon Kepada kalian Saya tetap Berbaik sangka Kepada kalian Kenapa Karena kalian Berada di taman Surganya Allah Saking penaik Saking nikmatnya Berada di taman Surganya Allah Akhirnya Makanya Krip-krip Jadi limau Kepalanya Keklak-kekluk Kadang menghantam Temannya yang ada di depan Ini semuanya Saya yakin Dilakukan Karena Saking merasa Nikmatnya Ada di taman Surganya Allah Alhamdulillah Maka dari itu Monggo Bu Kalau panjenengan Mau sari Mau tidur Monggo Saya persilahkan Nikmatilah Taman surga Ini Seni Nikmatnya Saya pernah Ngomong Kayak gini Dalam Satu majlis Pengajian Sesoe Ono Ibu-ibu Berangkat Pengajian Ngomong 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 Kalau pas Kalau pas Pengajian Kita berada Di taman Surganya Allah Mangkane Dimikmati Pisang Bantal Karogu Ternyata Tetangganya Ini Terprovokasi Para pemirsa Akhirnya Dia Tidak Mau Kalah Dia Dia Juga Berangkat Yuk Melu Sambil Nenteng Sepering Bet Tapi Tetap Saya Buslu Yang Kalian Lakukan Semuanya Ini Karena Pengen Menikmati Taman Surganya Allah Makanya Bu Panjenengan Kalau mau Kidur Kalau Mau Sari Monggo Silahkan Saya Tidak Akan Marah Saya Mungkin Hanya Mendoakan Tak Tunggu 14 Macu 14 Sampai Sobuk Sallu Allah Muhammad Sallu Allah Nabi Muhammad Ini Adalah Rahmat Allah Rahmat Allah Turun Pada Kita Pada Malam Hari Ini Amin Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Farija'al Muslimin Monggo Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Farija'al Muslimin Sikik Sikik Mantep Sikik Penerbang Ayo Nang Mah Tak Potong 10% Ayo Nang Mah Ulangi Dari Awal Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Harija'al Muslimin Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Ya Rahman Barija'al Muslimin Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawatul Habib Wa Antal Imam Al-Murib Ya Arhaman Rahimi Ya Arhaman Rahimi Ya Arhaman Rahimi Warrijaan Al-Murusi Wa Laisa Narju Siman Khatrit Ilahi Ta'ar Qabla Al-Fa'al Alat Ya Umudun Ya Awatee Ya Arhaman Rahimi Ya Arhaman Rahimi Ya Arhaman Rahimi Qabla Al-Fa'al Al-Murusi Ya alhamdulillah Ya alhamdulillah Ya alhamdulillah Harika'ana muslimi Ya alhamdulillah Ya alhamdulillah Ya alhamdulillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah